Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syedara Mutuah Kita masih melanjutkan tentang berdirinya Kerajaan Perlak Dan nama-nama Sultan Perlak dan perannya di Kerajaan Perlak Mungkin pembahasan kita tentang Kerajaan Perlak masih panjang Yang akan menghabiskan beberapa kesempatan lagi Karena kami tidak ingin tertinggal sejarahnya walau sekecil apapun Pada kesempatan ini kita memasuki bab ketiga Yaitu pembahasan perebutan kekuasaan dari golongan Syia oleh Sunni Dan juga bukti Aceh dan Melayu sudah ada hubungan jauh sebelumnya Namun sebelum kita membahasnya Alangkah indahnya jika sobat berbagi info Men-subscribe, link dan share video ini Agar sejarah Aceh lebih dikenal oleh dunia Khususnya generasi Aceh pada umumnya Ya Karimal Awla Ya Rasulullah Para Sultan Dinasti Merah Sultan Kelima Sultan Maklum Alaeddin Abdul Kadir Shah Syedara Mutuah Akhir perebutan kekuasaan antara dinasti Aziziyah dan dinasti Merah Di daerah Tunung Perlak menyebabkan bedirinya pemerintahan baru Kerajaan Perlak Di bawah pemerintah Merah Abdul Kadir Shah Nama Merah Abdul Kadir Shah terkenal karena kekayaan Alim serta kebijaksanaannya Bahkan sebelum penobatannya ia telah bergelar Maharaja Orang Kaya Merah Kadir Beliau berasal dari keturunan Perlak Asli Yang telah mengambil alih pimpinan dari dinasti Aziziyah Hal ini dilakukan sebagai simbol perbaikan hubungan Serta menghindari timbulnya persilsihan Dimana saat itu diperlak berpaham Syiah Jakfariyah Hingga terjadi pertentangan aliran faham antara Merah dengan Said Sampai memucak kepada politik pembagian kerajaan Sehingga diadakan perubahan struktur pemerintahan sebagai berikut 1. Kekuasaan tertinggi di tangan Sultan Yang berwenang menetapkan peraturan Sistem dan teknik pemerintahan Serta menjaga kertetiban negara 2. Sistem perundang undangan dipertimbangkan dalam Dewan Permusyawaratan Majelis Fatwa yang dikepalai oleh seorang ulama besar yang berpangkat mufti 3. Pelaksanaan hukum dan adat istiadat diurus oleh seorang ulama besar yang berpangkat kadi muadlam 4. Soal keuangan Baitalmal 5. Diurus oleh suatu majelis yang dikepalai oleh seorang yang berpangkat Amirul Sunduk 5. Soal keamanan dan laskar Dimimpin oleh seorang yang berpangkat Amirul Ad Kaidul Daulah 5. Perang Besar Sementara itu pemerintahan Said berada di tangan Sultan Said sendiri Sultan Abdul Qadir Shah tidak mengganggu gugat terhadap kekuasaan negara keluarga Said Bahkan Sultan Abdul Qadir Shah telah membuat sebuah kota baru berserta istananya yang jauh dari bandar kalifah Yaitu di Tualang Sumanah di Hulu Kurung Tuan kurang lebih 6 km dari Perlak Lukum Hukum ibadah kerajaan merujuk pada paham al-sunnah wal-jamaah Pada saat itu keadaan sosial dapat dikatakan normal kembali dan tidak ada huru hara Ajaran al-Quran tetap berjalan di kalangan masyarakat Yang telah banyak mengikuti paham al-sunnah wal-jamaah Walaupun dinasti Aziziyah atau Said tetap banyak pengikutnya Dan masih kuat perguruannya di kalangan masyarakat bagian baru Karena mereka menganggap kerajaan bandar kalifah yang sah dan berdaulat Sebab yang memerintah berasal dari keturunan Said Sedangkan bagian Tunong Selatan yang dipimpin oleh kaum merah dianggap ilegal Disitulah awal mulanya terjadi Perang Saudara di Aceh Perlak pada abad ke-8 sampai abad ke-10 Antara kaum Said dan kaum merah yang sebetulnya keduanya sudah ada pertalian darah Atau memisan perkawinan Said Ali Muktabar bin Said Dibai Keturunan Rasulullah SAW dengan Puteri Makhdum Tansir Dewi binti Mahat Syarial Salman Pangeran dari Persia Dan perkawinan Sultan Al-Aeddin Abdul Adishyah Dengan Puteri Merah Makhdum Kudawi binti Merah Makhdum Syahir Nui bin Mahat Syarial Salman Merah Abdul Qadir Syah mencoba menghindari dan memperkecil keretakan antara kedua belah pihak yang dimulai di bidang pertanian Untuk mencapai kemakmuran rakyat dengan membangun persawahan yang luas terbentang menghijau ribuan hektare Dan diberi nama Blankpera Kemudian Sultan membuat perbatasan kerajaan dengan mengantur angkatan perangnya Serta administrasinya pemerintahan yang baik dengan mencontoh sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah Sultan memerintah selama 4 tahun dan mengkat pada hari Sabtu tanggal 4 Duh Kaedah 310 Hijriah atau 932 Masihi Demikianlah sejarah pendirian kerajaan Islam Perlak Tunong Membawa aliran Al-Sunnah Wal-Jamah yang tidak pernah lagi terdengar dan dikenal di kalangan negeri Perlak Untunglah masih ada sisa-sisa peninggalannya berupa catatan dan naskah-naskah lama Serta hikayat-hikayat yang masih tersimpan pada orang-orang tertentu saja Seperti dijelaskan di atas dalam kekuasaan dinasti Said Islam Syiah menjadi aliran yang dominan di kerajaan Perlak Hal ini dimungkinkan karena para Sultan yang berkuasa merupakan Ahlul Bid dan masyarakat Menerima langsung Syiar Islam dari Persia atau Iran yang beraliran Syiah Bahkan Sultan Perlak Said Ali Muktabar leluhur mereka adalah cucu dari Imam Syiah Nyakni Imam Jaafar Al-Saudiq Sehingga terjadi persilisian dengan aliran Sunnah Al-Sunnah Wal-Jamah Pada akhir pemerintahan Sultan keempat Nyakni Sultan Al-Aeddin Said Maulana Ali Muktabar Timbul kembali pergolakan antara kaum Syiah dan Sunni Dan dimenangkan oleh kaum Sunni Sebagai konsekuensinya Maka diangkatlah Sultan baru dari golongan Sunni Nyakni Sultan Makhdum Al-Aeddin Abdul Qadir Shah Sekaligus sebagai Sultan kelima di kerajaan Islam Perlak Naiknya Sultan Makhdum Al-Aeddin Abdul Qadir Shah Memudahkan golongan merah Selanjutnya untuk memegang kekuasaan di Kesultanan Perlak Setelah melakukan konsolidasi Sehingga mereka berkuasa sampai Sultan ke-18 Nyakni Sultan Makhdum Al-Aeddin Abdul Aziz Shah Ada pun golongan merah di Aceh ini Merupakan keturunan dari merah Makhdum Syair Nui Dari negeri Arab Persia Sultan Makhdum Al-Aeddin Abdul Qadir Shah Berkuasa pada tahun 306 Hijriah Atau 918 Masihi Sampai pada tahun 310 Hijriah Atau 922 Masihi Sultan ke-6 Sultan Makhdum Al-Aeddin Malik Muhammad Amin Shah Johan berdaulat Setelah wafatnya Sultan Makhdum Al-Aeddin Abdul Qadir Shah Maka naiklah Sultan Makhdum Al-Aeddin Malik Muhammad Amin Shah Johan berdaulat sebagai Sultan Perlak ke-6 Sebelum menjadi Sultan Beliau merupakan ulama besar Sekaligus pengasuh pondok pasantren Atau auziah di Cotkala di Bajin Dan beliau adalah alumni sebuah ribat di Masjidil Haram Syedara Mutuah Dengan berkembangnya peguruan tinggi agama Islam Cotkala Maka namanya cukup terkenal hingga ke luar negeri Melebihi nama Perlak itu sendiri Karena Cotkala merupakan kota dagang Yang sering disinggahi oleh pedagang-pedagang asing Bahkan oleh Ibnu Kordazbah Atau Abdullah Ibnu Ahmad Pengarang Kitab As-Salik Wal-Mamalik Cotkala memang sebagai kota dagang Kemudian oleh Sultan Al-Basri As-Ri Rafi Pengarang Buku Silatul Tawarik Dan Akbarul Hindi Wasin Dari pengalamannya sebagai pedagang yang pernah melewati Lautan Hindia Juga menyebutkan dengan Aramia dan Rahni Tetapi kalau disebut Lambri atau Lamori Atau Lambri Sudah jelas terdapat di Aceh Besar Dikatakan pula oleh Said As-San pada tahun 916 Kota Aramia pada zaman kerajaan Islam Perlak Tua Sudah memegang peranan penting dalam urusan perdagangan Karena tempatnya yang strategis dan diapit oleh dua sungai besar Hilirnya ke Selat Malaka yaitu Sungai Bayin Dan Sungai Rantau Panjang Bayin Kota ini juga banyak menghasilkan hasil hutan Seperti Rotan, Damar, Kapur Barus, Sumbu Badak, Gading Gajah Hasil tambang dari Bukit Alumung Seperti Emas dan Perak Dan juga dari hasil pertanian rakyat pada umumnya Syedara Mutua Sultan ke-6 ini melakukan rekonsiliasi Antara mereka yang beraliran Syiah dan Sunni Dengan cara mengangkat Tun Perpatih Fandak Seorang tokoh aliran Sunni untuk menjadi mangkuk bumi Atau Perdana Menteri Dan dari golongan Syiah Nyakni Said Maulana Abdullah bin Ali Ini menunjukkan hubungan Perlak dengan Melayu sudah terjalin Sultan Perlak ke-6 ini Memerintah selama 24 tahun Mulai tahun 310 Hijriah Atau 922 Masihi Sampai pada tahun 334 Hijriah Atau 946 Masihi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya